Intro Ngojek, ngojek, view kita ngobrol jenius kekinian Ngojek, ngojek, ngobrol sampe sambil bernambah wawasan Ngojek, ngojek, program keren hanya dari Stiffin saja Ngojek, ngojek, bentuk generasi Indonesia pintar Ngojek, ngojek Hai, jumpa lagi di acara Ngojek, ngobrol jenius kekinian Gimana kabarnya Sobat Stiffin semua? Kembali lagi di acara Ngojek dengan saya, Kak Monika disini Nah, kali ini Ngojek akan membahas tentang penyakit hepatitis Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dengan narasumber yang akan saya undang Oke Sobat Stiffin, langsung saja kita undang narasumber kita Yaitu Bapak Arief Vidya Prasetya Hai teman-teman Sobat Stiffin Selamat berjumpa kembali, Ibu Monika Ya, halo Mali Senang diundang kembali Jangan bosan-bosan ya Pak ya Tidaklah pasti Kita jargon dulu Pak Bagaimana? Ngojek Ngojek Ngobrol Jenius kekinian Oke, ini kita akan bahas tentang penyakit hepatitis Pak Oh iya Mungkin, apa sih Pak hepatitis Pak? Gabungan dari kata apa? Oh iya, jadi kata-kata hepatitis itu sebetulnya adalah gabungan antara dua hal Yakni hepar dan itis Hepar dan itis Hepar itu adalah hati Itis ini adalah sebuah proses peradangan Jadi kalau teman-teman mengalami hepatitis Berarti heparnya sedang mengalami proses peradangan Sakit hati Sakit hati Itu ya Itu sekarang katanya ilfil gitu ya Tapi sebetulnya hepatitis ini makna sebenarnya adalah organ hepar kita Sedang tidak baik-baik saja Itu Sedang peradangan Peradangan, betul Kalau mau ditanya peradangan itu seperti apa? Jadi semacam mengalami proses infeksi Yang nantinya sebetulnya bisa mengganggu fungsi kinerja hepar Apa sih fungsinya kinerja hepar itu? Salah satu dan utama adalah melakukan detoksikasi Jadi mengeluarkan benda-benda beracun dari tubuh kita Jadi penting sekali Penting sekali Penting sekali Jadi yang namanya hepar jika mengalami gangguan Maka tubuh akan mengalami penumpukan racun Yang harusnya dikeluarkan Ini tidak bisa dilakukan dengan baik oleh hepar Akhirnya yang lainnya juga Mengalami gangguan Betul Iya Nah itu kan berarti kan sakitnya dari hati ini pak Betul Fungsinya mengeluarkan racun Jadi gejalanya yang muncul apa pak? Iya sebelum nanti gejalanya yang muncul Kayaknya kita perlu melihat Sebetulnya penyebabnya apa saja Oh iya Gitu ya Ini penting Dipahami bahwa Penyebabnya itu ada Dua utama Virus dan non-virus Ya Kalau yang non-virus ini yang kita bahas ya Non-virus ini bahwa Ada virus-virus yang memang Menyerang khusus fungsi hepar Di hepar saja Yang pertama itu contohnya adalah Hepatitis A Nah Hepatitis A ini Disebabkan oleh HAV HAV itu hepatitis A virus Gitu ya Ini menyerang hepar Virus yang kedua adalah HBV Hepatitis B virus Gitu ya Ini juga menyerang hepar Nanti yang membedakan adalah Cara penularannya dan Proses penyembuhannya Ya Kemudian adalah HCV Hepatitis C virus Ada lagi ada HDV Tapi HDV ini spesial karena Tidak bisa berkembang Kalau tidak ada HBB Kalau tidak ada hepatitis B Iya betul Ini menumpangi hepatitis B Ada D Kemudian ada HAV disini ya HAV ini adalah hepatitis E virus Banyak sekali pak ya Banyak ini ya Ini nanti yang membedakan nanti Sumber-sumbernya Ini didapat dari mana ya Kalau HAV ya Kemudian ada hepatitis Autoimun Ada neonatal ini yang untuk bayi Yang ketularan dari ibunya Kemudian ada yang hepatitis yang non-virus Yang saat ini mungkin sedang banyak terjadi adalah Hepatitis alkoholik Jadi penyebab dari luar Betul Penyebabnya non-virus Bukan virus Tapi didapatkan dari alkohol Alkohol ini adalah Kita tahu bahwa memang jat yang Mengandung banyak racun ya Tapi kok dikonsumsi Sehingga efeknya adalah Karena dikonsumsi Maka yang bagian meluarkan hepar Hepar ini bekerja terlalu lama Terlalu berat Sehingga mengalami Kerusakan Gitu Iya Itu kemudian Karena banyak yang harus dikeluarkan Mungkin kerjanya Lebih overload gitu ya pak ya Betul sekali Yang berikutnya lagi ada Toxic hepatitis Toxic ini adalah bukan Bukan karena Alkohol Tetapi karena Obat-obatan Obat-obatan yang berlebihan Dalam jangka waktu yang lama Itu ada calahnya obat tersebut Adalah namanya Hepatotoxic Makanya mungkin harus dengan resep dokter Betul Sekarang obat-obat wajib Menggunakan resep dokter Supaya terkontrol penggunaannya Karena itu tadi Ada jenis obat Yang hepatotoxic Gitu ya Ini yang wajib dipahami oleh semua Karena obat ada yang dijual bebas Sehingga obat itu bisa dikonsumsi secara bebas Tetapi Yang tidak diketahui adalah Fungsi terhadap Eh Efek terhadap Hati Ya Kemudian Ada juga karena cacing Cacing itu ada yang di hati ya Masuk ke hati Betul Ada cacingnya gitu ya Ini bukan karena mantan Ada cacingnya ya Bukan Jadi lewat cacingnya Pak Betul Ya nanti kita lihat ya Penyebabnya apa saja Dan kemudian ada yang Hepatitis yang tidak diketahui sebabnya Ya Konon katanya ada Karena SARS-CoV-2 Gitu ya Konon Tapi Kok tiba-tiba terjadi Tidak diketahui sebabnya Nah ini ya Ada hepatitis yang seperti itu Nah Kita Menginjak ke Kejala Bukan kejala Tapi bagaimana cara Menularkannya tadi itu ya Karena Iya betul ya Betul Kita lihat Hepatitis A virus ini Ini melalui Makanan yang terkontaminasi Ya Jadi Terkontaminasinya Bukan terkontaminasi Hal-hal yang racun dan lain Enggak Tapi terkontaminasi Dari seseorang yang menderita Hepatitis virus Jadi contoh Melalui Ludah Melalui VSS Ya Cebok gak bersih Membersihkan Menyiapkan makanan Untuk yang orang sehat Maka Bisa menular Ini zaman perang dulu terjadi Bahwa penularan Hepatitis A ini Menyebar sangat cepat Sangat luas Ternyata Menularnya melalui makanan Yang menyiapkan makanan Menderita hepatitis Hepatitis A Misalnya nih pak Nanti sudah Makanan itu sudah Terkontaminasi Tapi sebelum kita makan Dipanaskan lagi itu Bisa membunuh gak Nah Ini yang belum Belum saya lihat Lebih dalam lagi Tapi biasanya Orang-orang yang Menyiapkan makanan Sudah disiapkan Langsung dimakan Gitu ya Jadi gak dipanasi dulu Gitu ya Dan nanti memang Cara pencegahannya Salah satu adalah Mengisolasi Orang-orang yang menderita Hepatitis A Termasuk Sendoknya Garbunya Jadi harus terpisah Iya terpisah Sampai sembuh Gitu ya Bukan selamanya loh ya Bukan selamanya Jadi hepatitis A ini Ditularkan melalui makanan Vekal oral ya Melalui mulut Hepatitis B Ini ditularkan Melalui Darah Jadi seluruh cairan tubuh Pada penderita Hepatitis B ini Menularkan Cairan tubuh itu Bisa Yang lain Salifah Kemudian ada Cairan tubuh Yang berasal Dari organ-organ Genetalia Jadi Penting sekali Untuk memang Ya bebas dari Ini Supaya nanti Cairan-cairan yang keluar Dari tubuh kita Ini memang bebas Bersih Betul Hepatitis C juga Sama dengan Hepatitis B Ini seringkali Menular Melalui cairan tubuh Juga Ini bisa Apa ya Berakibat fatal Ini yang penting Nanti kita lihat Hepatitis mana saja Yang berakibat fatal Sehingga bisa menimbulkan Penyakit kronis Sampai dengan kematian Hepatitis D tadi itu Bergabung dengan Hepatitis B Berarti kalau Hepatitis B Menularkan melalui Darah Berarti juga sama Melalui darah Hepatitis E ini Sama seperti Hepatitis A Menularnya melalui Vekal oral Jadi sanitasinya Kurang bagus Jadi Apa ya Kalau dibilang Terkontaminasi Oleh Penderita Hepatitis Yang lain Tapi B Tidak menularkan Melalui Sanitasi Ya seperti itu Kemudian kalau Autoimun itu Berarti memang Tubuh Melakukan Penyerangan Terhadap Hepatitis Itu di luar Kontrol dari Jadi Jadi menyerang Betul Padahal Iya Harusnya itu kan Dilindungi ya Sesama Tapi karena autoimun ini Akhirnya tubuh itu Dianggap musuh Jadi itu memang Belum bisa dijelaskan Betul Seperti itu Kemudian kalau Neonatal tadi Dari ibu Alkoholik jelas Dari alkohol Ya Jadi Menularkannya Melalui alkohol Dan kemudian Yang toksik ya Maka Sendiri Yang seringkali Ditanyakan pak Kenapa kok Tato itu Juga bisa Menularkan Yang jelas Tato itu Adalah Mengenai bagian tubuh kita Yang mengandung cairan Betul Sehingga Hepatitis B Hepatitis C Ini rentan Atau Seringkali terjadi Pada mereka Yang memiliki Tato Yang mungkin Tanda kutip ya Tatonya itu Tidak menggunakan Jarum steril Tidak jarum yang baru Betul Yang harus dipakai Iya Jarum baru Tapi tidak tahu Yang bersih ya Steril Dan juga Itu pada pengguna Narkoba Karena Narkoba itu Dipanaskan Dipakai bersama Dengan jarum yang sama Ini sangat beresiko Sangat beresiko Itu untuk Virus Dan cara penularannya Itu bu Emang banyak sekali jenisnya Betul Tapi Sebenarnya kuncinya sama sih pak ya Harus Ya menjaga kesehatan Mungkin makanan Betul kebersihan ya Dan Menghindari ya Betul Betul Ini yang saya mau jelaskan Ini mungkin agak tabu Akhirnya ya Bahwa Cairan Organ tubuh itu Sangat juga Sangat bisa ditularkan Melalui organ genital tadi Akhirnya memang Pada orang-orang yang memiliki Pasangan Lebih dari satu Yang Tidak terjaga Kebersihannya Atau mungkin Seneng Ya Apa ya Seneng jajan itu ya Tapi jajan itu Tanda kutip ya Jajannya tanda kutip Ini akhirnya memang Tidak Bisa menjaga Kebersihan Beresiko untuk Mengalami Terluarkan dan Ditu lari Betul Itu ya Jadi itu yang sangat Penting dipahami Bahwa Hepatitis itu Ini balik lagi A itu bisa sembuh A itu bisa sembuh B dan C Ini yang tidak bisa Jadi seumur hidup Iya Dan akan berpotensi Untuk menjadi Kronis Ya kronisnya menjadi apa Bahasa medisnya adalah Sirosis Hepatis Atau Hati yang membeku Wah Ini ya Hatinya bukan membeku Ya iya Hatinya merengkel Gitu ya Merengkel Bukan karena habis Putus cinta kemudian Merengkel Gak bisa menerima yang lain Bukan Ini arti harafiahnya adalah Jaringan hatinya menjadi Jaringan parut Kayak luka Di kulit Kemudian sembuh Nah itu jaringan parut Nah jaringan parut ini Tidak bisa berfungsi Seperti jaringan hati Sebelumnya Itu Sehingga Pada saat semua hati ini Menjadi jaringan parut Maka Orang ini mengalami Sebuah Sirosis Hepatis Apalagi fungsinya Hari tadi itu Pak ya Betul Membarkan racun-racun Atau Sisa-sisa yang Tidak diperlukan Tukung Betul Jadi Yang dimasukkan Harus ada yang dikeluarkan Secara seimbang Jadi yang kita makan Kadang-kadang juga mengandung Racun Ini yang berfungsi Untuk melakukan Metralisir Racun Kalau teman-teman Di kosmetik Itu ada Detox 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 itu buat apa Supaya bersih Katanya Supaya Terhindar Nah itu fungsinya Hepat itu fungsinya adalah Detox Jadi yang penuh dengan Racun Itu nanti bisa Cerah kembali Jaringan tubuhnya Cerah kembali Sehat Gejalanya apa Yang awal Dulu nih pak Oke Gejala itu Ada banyak Yang wajib Dipahami oleh Teman-teman Bahwa Gejala itu Bisa mulai Dari keluhan ringan Ya seperti Lumual Ya Kemudian timbul Muntah Lemes Tapi itu kan Enggak spesifik ya Yang lebih spesifik itu Kalau Wajahnya sudah Mulai tampak Warnanya berubah Lebih pucat Nanti Tiba-tiba Menjadi Kuning Ya Wajahnya menjadi Apa namanya Kalau wajahnya kuning Terus kulitnya Menjadi kuning Istilahnya adalah Ikterik Gitu ya Waduh Kalau Kayak anak bayi Yang baru lahir Tapi ini beda Beda ya Jadi itu Kelihatan wajahnya Bahkan matanya Itu kelihatan Kuning ya Yang bagian putih itu Kalau dibuka sedikit Wah warnanya Agak kekuningan Tapi saya pernah juga Membaca Bahwa Hal itu juga Karena ada Konsumsi Jat yang kuning Mungkin ini Pak Vitamin C yang berlebihan Betul Ada juga seperti itu Kalau di Jawa itu Kunir Itu kalau Konsumsi nya Berlebihan Juga akan Warna Itu nanti Akan nampak kuning Gitu ya Tubuh perlu Waktu untuk Mengekskresikan Gitu ya Itu tugasnya hati Betul Tugasnya hati Pada saat hati Gak mampu lah Sisanya kuning-kuning Itu tadi Kemudian Selain itu Juga adalah Warna urin Warna urin itu Jadi lebih Gelap Kayak teh Itu ciri khas Ciri khas Ya Warnanya menjadi Lebih gelap Dan pekat Dan kemudian Pesesnya menjadi Lebih pucat Gak berwarna Nah ini kalau teman-teman Waktu BAB Waktu buang air besar Juga harus diperhatikan Dicek Jangan cuma langsung Disirat Dilihat dulu Dilihat dulu Pucat atau enggak Kalau pucat Wah ini jangan-jangan Ini sakit saya Penting itu Pak ya Penting dilihat Jadi tidak boleh Diabaikan Kencing juga demikian Harus diperhatikan Karena Dua hal itu tadi Indikator Salah satu indikator Dari Fungsi HEPA Karena memang Warkan racunnya Dari Betul Iya Itu 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 tanda yang Yang bisa Betul Yang bisa dilihat Kalau yang lain-lain Nanti melalui Pemeriksaan diagnosti Pemeriksaan darah Namanya Lever function test Lever function test LFT Lever function test Ini ada banyak Ya Semuanya dicek Ada beberapa Indikator Nanti Ini kalau teman-teman Sudah merasa Harus konsultasi Konsultasi Kemudian ada Pemeriksaan USG HEPAR-nya tampak Bagaimana Sehat-sehat saja Atau tampak membesar Betul Kalau infeksi itu Biasanya Tampaknya menjadi Lebih besar Jadi kalau kita jatuh Kemudian ada infeksi Bengkak Nah itu juga terjadi Di HEPAR Kalau HEPAR itu Hati Anda mengalami Suatu peradangan Infeksi Sangat bisa Dikenali melalui Perubahan Bentuknya Gitu ya Bentuknya Jadi kalau di USG Tampak lebih besar Dari ukuran normal Gitu ya Kemudian Juga bisa Melalui Selain USG Adalah Melalui Biopsi Ini lebih tinggi ya Lebih tinggi lagi Untuk biasanya Untuk bisa mengambil sampel Apakah ada Keganasan Kanker gitu ya Di biopsi hatinya Jadi mengambil jaringan Betul Jaringan hatinya diambil sedikit Kemudian diperiksa Apakah ada Tanda-tanda Keganasan Di sana Oh iya Tambah satu lagi Biasanya Kalau orang-orang Hepatitis itu Nyari perut Di bagian kanan Itu kalau dipegang Kanan ya Hepat itu di kanan Kanan di bawah Ini Apa ini Namanya Tulang rusuk Itu ya Kalau dipencet Dipencet Sakit Yang lain-lain Tidak Wah ini Ada kemungkinan Gitu ya Jadi kalau teraba Ada sesuatu Kalau orang kesehatan Nanti di bawah Koste itu Ada pembesaran Hepat berapa jari Itu orang kesehatan Ya jarinya disini ya Tapi untuk orang awam Boleh diraba Ya itu Kalau nyeri Mungkin ya Mungkin Tapi belum pasti ya Namanya pastinya Melalui pemeriksaan tadi ya LFT Ada kemudian Melalui USG Kalau biopsinya Lebih tinggi lagi Kalau mau tau kan tadi Namanya Pemeriksaan fisik Oh iya Kalau mau tau berarti Sekolah Sekolahnya disini Iya ini ya Stikers diajari ya Pemeriksaan fisik Dari kepala Sampai ujung kaki Itu ya Teman-teman Jadi Kalau pengen yang tadi Tahu lebih dalam Tentang Pemeriksaan-pemeriksaan Yang tadi itu Karena saya sekolah Di bidang kesehatan Iya Memang Salah satunya Diajarkan yang tadi itu Pemeriksaan Pembesaran Hebat Iya Dan memang Ada tekniknya Tidak langsung Ditekan Ada tekniknya Suruh ngapain Kakinya Terus suruh Terus suruh Tarik nafas Atau Tidak Tangannya bagaimana Itu diajari Ada tekniknya Ada tekniknya Betul Sudah pak Ada lagi Pemeriksaan penunjang Kayaknya cukup Itu sudah 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 Buahnya Itu Sudah cukup banyak Perlu Sudah Kejalan Kalau sudah Kejalan kita Berobat Ke rumah sakit Nah Sobatan apa Biasanya pak Penanganannya Nah Ini ya Jadi Beberapa hal Terkait dengan Apa sih Yang harus Didapatkan Oleh Penderita Jadi pada saat Penderita itu Dirawat Di rumah sakit Ya Memang Obat-obatan itu Diberikan oleh dokter Ada beberapa Jenis obat Yang biasanya Untuk ini Tapi Kalau hepatitis A Itu beda Hepatitis A ini Karena self limited Ya Dia bisa Ada waktunya Sembuh nanti Tapi harus Di Di apa ini Dipantau Kondisinya Supaya nanti Tidak bertambah Parah Jadi ada beberapa Obat yang Memang dokter itu Untuk meningkatkan Kesehatan hati Gitu Ada Jenis obatnya Nanti akan Dikat Dan orang-orang Dengan Hepatitis A ini Yang penting Sekali dijaga Adalah dia Adalah sanitasinya Supaya tidak Menularkan ke orang lain Dan Dia dibantu Dengan menyediakan Glukose yang cukup Supaya Fungsi hepat Salah satunya adalah Untuk memecah Ini ya Glukose untuk Menjadi Supaya Siap Untuk dipakai Oleh Sel-sel ini Maka Glukosenya ini Harus didapatkan Dengan yang lebih mudah Untuk dipecah Untuk mengurangi Kerja dari hepat Itu Satu Satu Itu pesennya Kalau di rumah sakit Kalaupun dirawat Di rumah Harus memang Benar-benar Strik Supaya Tidak menularkan Ke Anggota keluarga Yang lain Kemudian Kalau di rumah sakit Dapat ada Obat antivirus Karena Tadi saya sampaikan Hepatitis itu Adalah Virus Jadi bisa Ada banyak jenis obat Nanti dokter Yang akan memberikan Kemudian Apabila Penyebabnya Karena Autoimun Dan lain sebagainya Itu Maka bisa Di Imunusupresan Jadi diberikan Obat untuk mengurangi Reaksi Imun yang berlebihan Kemudian Ini Jika Nanti bertambah Parah Itu ada Obat-obat yang Disebut dengan Obat interferon Ya injeksi Ini untuk Memperbaiki Generja dari hati Dan juga ada Obat cacing Kalau memang Penyebabnya dari cacing Gitu ya Dan yang terakhir Alternatifnya Ini ya Itu adalah Transplantasi Hati Ini Ada contohnya Yang sukses Ya ini Bapak Dahlan Iskan Gitu ya Itu adalah Salah satu Penyintas Transplant Hepar Harinya susah Pak ya Betul Transplantasi itu Bukan hal yang mudah Karena Organ ini Akan melakukan Reject Atau menolak Jika organ tersebut Tidak sesuai Atau tidak Atau Dianggap Musuh Ya Dianggap musuh Dianggap Seperti kalau kita Darah Golongan darah Itu Tertentu Sehingga Memang Yang bisa diterima Adalah yang sesuai Gitu ya Sama seperti Hepar Ini lebih Seleksinya Lebih dalam lagi ya Dan Beruntung Ini bagi Penyintas Transplant Hepar Berarti memang Mendapatkan Hepar yang Sangat sesuai Sangat cocok Sehingga Saya yakin Kualitas hidupnya Meningkat Meningkat Oke Pak Itu sudah Pengobatannya Kalau pengobatan Pasti mahal Apalagi sampai Transportasi Hati Mungkin teman-teman Dari muda ini Pak Mencegah Biar Tidak sampai Hepatitis Ini karena yang penting Kan Pak Ya betul Jadi Ada beberapa hal Yang memang Bisa Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Hepatitis Ini Ini teman-teman Wajib Melihat Yang tadi saya Saya Sampaikan di awal Beberapa terkait Dengan penyebabnya Ya Jadi Ada Beberapa Faktor resiko Gitu ya Untuk yang bisa Terjadi Nah ini Faktor-faktor resiko Ini yang harus kita Jauhi Kita hindari Gitu ya Kalau tadi Hepatitis A Karena adanya Sanitasi lingkungan Yang kurang baik Berarti Ya harus menjaga Kebersihan lingkungan Menjaga Diri sendiri Supaya Tidak tertular Jadi ini Zaman Mungkin terjadi ya Pada saat Zaman dahulu Warga Menggunakan Air sungai Untuk Membersihkan Bahan makanan Ya Padahal sungai itu Kan sangat panjang ya Tidak tahu Di atasnya Betul Yang di atasnya Ternyata ada yang Buang air besar Ya beruntung Kalau yang buang air besar Kemudian Tidak menerita Hepatitis Mungkin Kena diari Akhirnya kita Tapi kalau yang di atas Adalah menerita Hepatitis Itu bisa Terkontaminasi Bayangannya Sudah dicuci Kan bersih Ya Terus cuci Dengan air yang Terkontaminasi Betul Akhirnya Ya kalau dibilang Kemudian Ini adalah Salah satu hal Yang perlu diperhatikan Ya betul Sanitas Harus diperhatikan Yang kedua adalah Sebelum sampai Di opat-opat Gaya hidup Ya gaya hidup Itu ada Ada hal yang Mencetuskan Timbulnya Hepatitis Ya Alkohol Jadi ya Alkohol Jadi itu gaya hidup Ya Gaya hidup yang tidak sehat Iya betul Jadi kalau teman-teman Mempunyai gaya hidup Temannya Minum alkohol Hindari Hindari Jadi Circle-nya jangan dimasuki Karena disana Pasti akan Ada Tawaran-tawaran Untuk Minum alkohol Dan alkohol itu Kalau adiktif Itu Semakin lama Semakin banyak Kalau Minumnya Satu gelas Hari ini Hepatitis Masih bisa Mentoleran It's okay Tapi kalau naik Lama-lama Satu botol Satu botol Habis sendiri Hepat Tidak bisa toleran Akhirnya Terjadi Hepatitis Kerusakan Iya Stres artinya Benar ya Stresnya Dari Dan yang berikutnya Dan yang berikutnya adalah Harus Melakukan Vaksinasi Vaksinasi Hepatitis Ini Vaksinasi yang Lasim Didapat oleh Setiap bayi Kayaknya Oh setiap bayi Iya benar ya Bayi itu 0-12 Betul Hepatitis itu Bahkan diulang-ulang Ada pengulangannya Juga sampai dengan Dewasa Ya Hepatitis Sehingga Ini penting juga Ya Ada boosternya Betul Kalau diulang namanya booster ya Ulang boosternya Untuk orang-orang yang Sudah dewasa Ada boosternya Sehingga Hepatitis dapat dikurangi Resikonya Ya Penularan melalui virus Tapi Kalau teman-teman Tetap melakukan Kebiasaan hidup Yang tadi bu Agak satu lagi Ya Beresiko ya Berganti-ganti pasangan Menggunakan jarum Bersama-sama Tatu Ya Minum alkohol Ya itu tadi ya Semoga tidak terjadi Di kaum muda sekalian Ya yang mau Daftar di sedikit Ini Tetap beresiko Meskipun ada Vaksin Kalau teman-teman Menggunakan Jarum bersama-sama Menggunakan Tatu Dan lain sebagainya Nah ini Ya Ini tetap Sehingga Usaha yang perlu Dilakukan untuk Menjegah Yaitu Adalah Menghindari Penggunaan yang tadi itu Menghindari Penggunaan alkohol Ya Jarumnya dihindari Kalau personal Ya personal Beri Tatu dilarang Pak Nggak Yang dilarang adalah Tatu dengan jarum Dari orang lain Ke orang lain Yang tidak steril Jadi mungkin Memilih tempat yang baik Betul Mungkin yang kalau Tatu yang seperti itu Kayaknya mahal ya Kalau yang murah bahkan Itu ya Betul Harus hati-hati Harus hati-hati Kemudian Pastikan Yang dikonsumsi adalah Baik Ya Tidak Melakukan toksik dihepat Obat-obat Ini penting Karena obat-obat ini Tidak disadari bahwa ada Yang namanya Hepatotoxic Contoh yang ringan Paracetama Ya itu Kadang orang awam Pokoknya panas Minum Panas Minum Betul Padahal sudah Minumnya misalnya Lima hari Enam hari Tidak membalik Tetap aja Betul Betul Meracuni Hepat Karena begitu Hepatnya ini rusak Tidak bisa kembali Masalahnya itu Kalau Hepat ini sudah rusak Itisnya terjadi Jaringan parut Di proses Tidak Terjadi Pengembalian fungsi Tidak bisa Rusak Makanya itu ya Bagi para cewek Hati-hati dengan Hati cowoknya Jangan dirusak Jangan disakiti Susah kembali Ini benar Benar ini Jadi harus Paham betul Beberapa hal Terkait dengan Hal itu Gitu Oke pak Sudah banyak nih pak Pertanyaan Terima kasih Atas kesempatiannya Pak Arief Sudah menguangkan waktu Kita Ngobrol-ngobrol lagi ya pak Nanti Baik pak Arief Terima kasih banyak Kesempatannya Sama-sama bu Sebelum closing Saya mau minta pak Arief Untuk mengajak teman-teman Kau muda Untuk mau Kuliah di Stigbin Oke Yang paling menonjol Paling menonjol Iya Teman-teman Kuliah di bidang kesehatan Itu akan sangat membantu Teman-teman Untuk memahami Sebuah proses penyakit Bagaimana mengenali Dan bagaimana Cara mengobatinya Ini sangat penting Dibutuhkan Oleh karena itu Bagi teman-teman Yang tertarik Untuk mempelajari Kesehatan Maka Bergabung dengan Stikers Katolik Santo Vincenius Apollo Surabaya Hari ini ada kabar gembira Ya Bahwa kami Untuk uji kompetensi Lulusan Ya Prodi Keperawatan Lulus 100% Ya 100% 100% Semua lulus Semua lulus Ya Prodi D3 Fisioterapi Lulus 100% Jadi gak ada tanggungan Gak ada tanggungan Kemudian Prodi Profesiness Ini mencapai Angka yang tinggi Yaitu 93% Ya Luar biasa Jadi Bagi teman-teman Yang ingin bergabung Ingin menjadi seorang Tenaga kesehatan Yang bisa Membantu Meningkalkan kesehatan Di rumah Di keluarga Di lingkungan Menjadi tenaga kesehatan Yang handal Bisa punya pekerjaan Yang baik Maka silahkan Bergabung dengan Stikers Katolik Santo Vincenius Apollo Surabaya Masih dibuka Bu Pendaftarannya Ini masih Kelombang kedua Sampai nanti Akhir Juli Pak Akhir Juli ya Potongannya masih 15% 15% Oke Manfaatkan Dan Kursinya terbatas Ya Saat ini Semakin menipis Ya Semakin menipis Slotnya Yang terbuka Jadi teman-teman Silahkan bergabung Segera Mendaftar Segera menghubungi Agar nanti Tidak Menyesal Karena Harus menunggu Sampai Dibuka tahun depan Sudah tutup Sudah tutup Sudah tutup Jadi gak usah ragu Teman-teman Karena Kita juga punya Namanya VCC Ya Pak Oh iya Betul Jadi memang Program dari kami Jadi sebelum Di Wisuda Sudah ada proses Pernilimaan dari Beberapa rumah sakit Itu ya Pak Kami sudah bekerja sama Dengan beberapa rumah Sebelum Wisuda Betul Sudah Bisa Diterima kerja Betul Ya Jadi saat ini memang Beberapa lulusan yang memang Sudah lulus uji hukum Akan segera bergabung Dengan tempat Mereka bekerja Jadi ya Jadi sudah direkrut Sebelum Proses Ujian Bahkan ya Ujian Jadi mereka Para Ini Perekrut dari rumah sakit Dari perusahaan ini Cukup mempercayai Dengan lulusan Stikus Katolik Santo Vincenius Apalu Surabaya Sehingga karena mutunya Mereka datang Untuk melakukan Proses recruitment Ya Bukan kita yang cari Jalan-jalan Mereka yang datang Ya Itu istimewanya Betul Ya Nanti abis lulus Bisa langsung kerja Betul Tidak perlu cari-cari lagi Betul Bingung gitu Pak ya Betul Tidak Pak Arf bilang Pekerjaan yang baik Pekerjaan yang baik Betul ya Pekerjaan yang baik itu Good salary Tapi juga Kita menanam Sesuatu untuk Ke depan ya Untuk Bekal di surga Bekal di surga ya Pekerjaan mulia Good salary ya kan Betul Betul ya Menabung di dunia Dan menabung di surga Nah itu ya Itu Untuk kesehatan Betul Bagus juga itu ya Menabung di dunia Menabung di surga 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 itu ya Itu Pak ya Ada masa lagi Sudah cukup ya Oke Kita Closing Pak ya Kita ucapkan terima kasih Kepada Sobat Sikipin Yang sudah Mau Bermalam minggu Dengan kita Di Sabtu ini Kita jargon lagi Siap Ngojek Ngobrol Jenius Keginian Sampai jumpa Sampai jumpa teman-teman Ngojek 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 View kita Ngobrol Jenius Keginian Ngojek 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 untuk generasi Indonesia pintar Ngojek Ngojek